Seorang wanita di Gorontalo Tega menjual sepupunya di aplikasi Micat. Hanya gara-gara, sepupunya ini minta diberikan pekerjaan. Tak tahu, kerjaan yang ia beri hanyalah melayani, om-om yang ditemui di aplikasi Micat. Ia adalah CS, sementara sepupunya ini berinisial AP, wanita usia 13 tahun. Bersama CS, seorang wanita yang juga jadi perantara berinisial I, ikut diciduk polisi. Keduanya dijerat undang-undang. Gara dirap perbuatannya, kedua wanita ini pun diancam penjara maksimal 15 tahun penjara. Kapolresta Gorontalo Kota Kombespol Adi Perdana mengatakan, kedua tersangka itu dijerat dengan pasal 2 ayat, 1, dan ayat 2, U No. 21 Tahun 2007 tentang tindak pidana perdagangan orang. Keduanya diancam dengan hukuman minimal 3 tahun penjara, maksimal 15 tahun, denda minimal 120 juta rupiah, maksimal 600 juta rupiah, ujar Adi. Diketahui, kedua tersangka berinisial CS dan I telah menjual anak di bawah umur melalui aplikasi Micat. Korban AP merupakan sepupu dari tersangka CS, yang memang sering meminta uang ataupun pekerjaan. Karena itu, CS dan I menawarkan AP ke pria hidung belang melalui aplikasi Micat. CS dan I pun mendapatkan imbalan dana dari hasil prostitusi online. Setiap kali transaksi tersangka mendapatkan imbalan 50 ribu rupiah dari hasil perdagangan ini, jelas Adi. Menurut Adi, terdapat lima korban lainnya yang telah dijadikan korban oleh tersangka untuk prostitusi online ini. Namun, korban lainnya dipastikan bukan anak di bawah umur. Adapun barang bukti yang telah diamankan oleh pihak kepolisian adalah dua buah ponsel milik tersangka dan satu unit motor yang digunakan pelaku menuju tempat kejadian. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!